Assalamualaikum, positive people, balik lagi bersama Aksanation Setelah penantian cukup lama, akhirnya Halte Transjakarta integrasi dengan LRT Jabodebek Sudah mulai diuji coba dioperasikan Langsung aja kita akan eksplor 3 halte integrasi ya Jangan lupa di subscribe, kita akan nyoba dari halte Setiabudi Utara Wow Nah ini kita menggunakan akses dari tangga si LRT Jabodebek Nah karena memang belum sepenuhnya ini fasilitasnya jadi Jadi ini yang dibuka ini masih tangga Sebenarnya nanti ada eskalator, ada lift yang disediakan Cuma karena ini yang dibuka ini masih tangga Ya aku udah sabar-sabar aja Nah ini bentukannya Kan kalau di Jakarta kan didesain warna orange nih ya Nah ini dalamnya seperti ini Nah terus udah ada pelangnya nih Transjakarta atau masuk ke LRT Ada CB, BK CB itu kayaknya Cibubur, BK itu Bekasi ya Nah ini adalah liftnya Nah liftnya belum buka Terus ini LRT-nya juga Ya masih ada perbaikan Ya perbaikan pembenar di Benahi Kita belum ke LRT Nah ini adalah akses menuju si Transjakartanya Nah ini adalah akses menuju si Transjakartanya Sudah berdasar menjustri lorong kehidupan ya Ini juga udah ada guideline yang di tengah Untuk akses disabilitas Biar lebih mudah gitu Oke sebentar lagi kita akan sampai Nah ini adalah haluta Transjakartanya Yang ada di bawah langsung Stasiun LRT Ada tempat cuci Terus ini ada mesin Untuk beli atau top up saldo Jak lingkung Tengah aja kita tap Nah ini adalah halta Setia Budi Utara Nah yang unik Yang unik nih Di halta ini adalah Jadi sisi kiri gue Ini lebih tinggi Sedangkan sisi kanan gue ini Lebih rendah Gitu loh Jadi kalau dilihat Gimana ceritanya ya begini Jadi tuh Bisnya di sisi kanan lebih rendah Di sisi lebih tinggi Nah rute-rute yang melatih Pastinya 6 Rute 6 gitu ya Uhhh Terima kasih telah menonton Di antara sepinya hati MENI Uh hahaha Kobra ok Koma Koma Terima kasih telah menonton! 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 ini luas banget terus rute-rute nya juga ini ada ini utamanya adalah 6, 6A, 6M, 6H itu ragunan ragunan, halimun, ragunan, MH Tamrin, mana lagi banyak 6M, blok M ya selanjutnya ini adalah halte dorso mantri, tadi kan halte departemen kesehatan let's check this out, kita explore ada RTV, ada Mbak Mbak RTV lagi liputan, eh bukan, RTV apa ya, Mbak TV, oh BW ini nah kita akan masih secara konsep sama kita akan lihat yang di halte setiap bubi utara ini positive people oh iya ini yang membedakan nih sekarang disini udah ada sih tren, logo trennya yaitu LRT Jabodebek CB itu apa BK, CB itu apa ya, Cibubur, oh Cibubur, BK, Bekasi, oke kayaknya kalau kita, ini gua nebak nih, kalau kita mau ke Cibubur kita menggunakan blue line kalau ke BK, kalau ke BK, kita mau ke green line betul warnanya udah kalau ke Gorsum Mantri nah gimana positive people seru kan ya, ini halte nya udah keren pastinya udah terintegrasi itu yang paling penting dengan mode transportasi publik lainnya jadi emang gak harus jalan sendiri-sendiri, kalau bisa barengan, kenapa harus jalan-jalan sendiri kan targetnya apa, ya penumpangnya makin banyak, memudahkan akses gitu kan ya dan karena LRT nya belum jalan, ya kita belum bisa rasain gimana transfer misalnya dari LRT ke Transjakarta atau sebaliknya dari Transjakarta ke LRT Jabodebek tapi kita akan nunggu, nunggu, terus pastinya kita akan update lagi nanti di vlog-vlog berikutnya buat temen-temen, pastinya jangan lupa subscribe Aksanation karena dunia harus tahu baiknya kota kita Wassalamualaikum